Intro Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan di Eropa yang kemungkinan Jerman sebagai persiapan menyambut Piala Dunia U17 2023 Persiapan maksimal akan dilakukan PSSI guna membangun tim yang solid untuk Piala Dunia U17 nanti Selain menyadik peserta dari seluruh wilayah Indonesia anak asu Bimasakti juga dipastikan bakal melakukan TC jaka panjang di Jerman Rencananya TC tersebut akan dilangsungkan selama 2 bulan pada bulan September hingga Oktober 2023 Namun tentunya TC akan digelar setelah tim terbentuk Kini PSSI masih fokus melakukan seleksi pemain di 12 kota Ditemui di acara upacara penutupan Liga Top Score di Kabupaten Bogor Minggu 16 Juli 2023 Erick mengatakan TC akan digelarnya hanya di Indonesia dan Jerman saja Dia juga menyebut saat TC berlangsung sudah akan ada sosok pendamping pelatih dari Jerman yang akan menemani Bimasakti Kami lakukan percepatan kami mencari pemain terbaik yang kemarin di AFF juga beberapa pemain terbaik lalu sudah ada TC di Jakarta ada 34 anak Ulas dia Tapi kita merasa tidak cukup Karena itu kita mencari di 12 kota sekarang sudah ada di Bandung Pelembang, Bali Masih ada 9 kota lagi Ini kalau digabung baru kita seleksi lagi untuk TC di Jakarta Memang kita ada rencana TC di Qatar Cuma udara terlalu panas Jadi memang kita potong saja Fokus di Indonesia habis itu di Jerman selama 2 bulan Saat bersamaan itu nanti ada apakah namanya Direktur Teknik Yang sedang kita kejar tanda tangannya Ini pendampingan Coach Bimasakti selama 4 bulan di Indonesia Lalu full mendampingi di Jerman Baru kejuarannya mendampingi pungkasnya Striker PSS Seleman, Hoki Caraka Mengungkapkan motivasinya untuk terus menambah menit bermain di klub Langkah ini demi menembus sekuat tim Nas Indonesia U23 di Piala FF U23 2023 Hoki Caraka DPR I Liga 1 2023-2024 Sudah mendapatkan menit bermain dari pelatih PSS Seleman Marian Mehel Kena tiba gitu striker berusia 18 tahun ini Baru dipercayai sebagai pemain pengganti Dalam 3 pertandingan super elang Jawa Hoki selalu menjadi pengganti dari striker asing PSS Seleman Maka dari itu ia berhasrat mendapatkan menit bermain lebih Tentu belum puas dengan penampilan saya di beberapa pertandingan yang sudah dilewati Tujuan saya ingin membantu tim dengan gol dan asis Namun hal itu belum bisa saya wujudkan Semoga kedepannya saya bisa membantu tim lebih banyak Ujar Hoki Caraka dikutip dari situs LEB Lebih lanjut Hoki Caraka bersyukur bisa mendapatkan berkesempatan untuk tampil Ia optimis dengan pengalaman yang diberikan menit bermainnya bisa semakin banyak Tentunya itu menjadi kesempatan bagi saya untuk tampil meskipun dari babak kedua Hal itu membantu kepercayaan diri saya meningkat meskipun harus diakui untuk nyetel dengan teman-teman yang lain Dan melihat kondisi lapangan tetap harus membutuhkan waktu lebih Namun semakin lama hal itu bukan masalah Ucap striker asal Gunung Kidul ini Hasrat Hoki Caraka untuk mendapatkan banyak menit bermain bisa saja membuat ia nantinya akan dilirik oleh Sintayong ke timnas Indonesia U23 Sebab kini sekuat Geruda Muda sudah ditunggu jadwal padat Sintayong akan memimpin timnas Indonesia U23 untuk piala FF U23 2023 pada Agustus mendatang PSSI lakukan kerjasama dengan Liga Sepak Bola Jerman atau Bundesliga Salah satu bentuk kerjasama itu kehadiran klub yang tampil di Bundesliga yaitu Bursa Dortmund di kantor PSSI di GBK Arena Senayan, Jakarta pada 17-18 Juli 2023 Rombongan Bundesliga dan Bursa Dortmund terdiri dari 4 orang Wakil Ketua Umum Ratu Tisa menerima rombongan tersebut dan langsung melakukan meeting dan diskusi pada Senin 17 Juli 2023 Pada kesempatan itu PSSI berdiskusi dengan Bundesliga dan Bursa Dortmund Terkait kompetisi terutama usia moda di Indonesia Selain itu juga soal pengembangan dan pembinaan pemain moda di Indonesia Setelah berdiskusi rombongan Bundesliga dan Bursa Dortmund melakukan kunjungan kelatihan timnas Indonesia U17 dan studian utama Glora Bung Karno Jakarta pada selasa 15 Juli 2023 Kunjungan mereka didampingi oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri Setelah itu Wakil Ketua Umum Wakil Tum PSSI Zeynuddin Amali yang didampingi sekjen PSSI Yunus Nosy menerima rombongan tersebut dan melakukan meeting Bundesliga dan Bursa Dortmund hari ini kami banyak melakukan diskusi seperti pengembangan serta sistem kompetisi Timnas, organisasi dan lain-lain Kata Zeynuddin Amali dikutip dari PSSI Sebelumnya Ketua PSSI Erik Thohir Wakil Tum PSSI Zeynuddin Amali dan anggota Exko PSSI Arya Sinolenga mengunjungi parkas Frankfurt, Jerman pada Jumat 17 Juni 2023 Penguatan tersebut difokuskan pada dua bidang utama Yaitu pertama memajukan kapasitas teknis dan keahlian olahraga Kedua kemajuan struktur liga dan klub tersebut DFL dan PSSI berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan berkolaborasi dalam pemanasan bersama Serta mendukung aktivitas inti dalam persepak bolaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!